Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari Malam datang, pagi langsung ikut latihan, minggu tidak ikut bermain Dan beritanya seperti ini Striker Paolo Victor tiba di Surabaya pada hari Jumat Pemain asal Brazil itu tiba di Kota Palawan bersama istri dan anaknya Victor mengaku akhirnya bisa kembali ke Surabaya Bahkan dia sangat bersemangat Saking semangatnya Victor langsung ikut latihan bersama So Yamamoto dan kawan-kawan Sabtu 27 Mei 2023 Saya sangat bersemangat Semangat Wani menyambut musim baru tegasnya Saya tidak sabar ingin merasakan bermain disini Ditonton puluhan ribu bonek ucapnya Pelatih Persebaya mengapresiasi semangat Paolo Victor Meski kelelahan, Victor masih bisa mengikuti sesi pemanasan dengan baik Dia latihan terpisah tadi Tidak saya paksakan untuk ikut semua sesi latihan kata Aji Aji menyebut fisik Victor cukup baik Hanya kelelahan saja Lantas apakah Victor akan dimainkan di Surabaya 730 game Aji menegaskan tidak akan memainkannya Saya tidak mau ambil resiko Meski akan pakai jersey dan duduk di band Dia tetap saya istirahatkan Resiko nanti cedera tuturnya Nah itu kabar persepilih hari ini datang dari Paolo Victor Seperti yang diketahui Paolo Victor ini baru datang dari Brazil Jumat malam Terus Maringono hari Sabtu langsung ikut latihan Jadi ini menunjukkan begitu besar semangat Paolo Victor Untuk langsung bisa bergabung dengan Persebaya Tapi Kota Aji sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Minggu Paolo Victor ini tidak bakal dimainkan Bergo kondisinya belum begitu bagus Daripada cedera lebih baik disimpan Tapi Paolo Victor diberi kesempatan untuk duduk di bangku cadangan Dengan maksud setidaknya Paolo Victor ini bisa merasakan atmosfer yang ada di stadion GPT Nah nemobis Samen seperti apa Samen juga pasti punya penelan tersendiri Yang terbaik oleh Kanggu Persebaya untuk ke depannya Dan